Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi kepada Lam Jambi atas terselenggarannya acara seminar nasional Buku Muatan Lokal atau Daras Adat Melayu Jambi. Wanggu mengatakan hal ini sangat sejalan dengan peran Lam Jambi dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya Melayu yang harus terus dilestanikan dan dituangkan dalam sebuah buku. Lembaga Adat Melayu atau Lam Jambi menggelar acara seminar nasional Buku Muatan Lokal atau Daras Adat Melayu Jambi dengan tema Hilang Adat, Hilang Harga Diri, Hilang Harga Diri, Hilang Tua, Hilang Tua, Hilang Berkah, Hilang Berkah, Menuai Musibah. Seminar nasional ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi Wakil Ketua Umum Lam Jambi, hadir pula para datuk dan pengurus Lam, para kepala OPD, tim penyelaras dan penerbit buku, serta tamu undangan lainnya bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi, Tamis 2 November 2022. Pada kegiatan seminar ini nantinya akan dilakukan pembedahan buku yang berjudul Adat Melayu Jambi. Buku ini disusun oleh seluruh pengurus Lam Jambi. Dalam sambutan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mengatakan, terselenggaranya kegiatan ini sejalan dengan peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam memberikan pemahaman dan edukasi untuk masyarakat, sehingga akan meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerahnya. Abdullah Sani berharap seminar nasional ini sebagai momentum untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur generasi dahulu dan mewariskan kepada generasi mendatang. Melalui dunia pendidikan, sebagai muatan lokal, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Berkena itu langkah yang sangat positif ini, terima kasih telah menjaga kecintaan terhadap budaya daerahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!